Tepat hari minggu kemarin, kabar kurang mengenakan datang dari artis Ratna Listi yang harus menjalani operasi di salah satu rumah sakit di Jakarta karena penyakit Kista. Pada awalnya, penyakit tersebut memang bukan hal baru bagi Ratna. Karena sebelumnya, ia sempat merasakan penyakit tersebut beberapa tahun lalu dan berhasil dihilangkan lewat jalan operasi. Namun siapa sangka, penyakit yang dahulu sudah sempat dihilangkan, justru kembali datang dan mengganggu kesehatan Ratna. Lantas seperti apa kronologis penyebab wanita kelahiran Madiun 43 tahun silam ini terkena Kista untuk kedua kalinya? Kemarin aku sempat mengalami gangguan kesehatan, jadi kira-kira seminggu lebih yang lalu aku merasakan adanya benjolan di, maaf, posisinya itu di dekat area kewanitaan. Nah, aku awalnya berpikir bahwa itu adalah pembengkakan kelenjar ketah bening seperti yang di leher. Karena aku pernah mengalami juga. Karena aku kepikir, jangan-jangan ini Kista, maka aku ke dokter. Benar, analisa dokter sama. Oke, ini memang benar ini Kista dan bisa sebenarnya diatasi, karena ini infeksi, diatasi dengan obat. Obat ini akan berlaku selama 5-7 hari. Dengan obat ini, antibiotik dan juga obat pengiliran rasa nyeri dan juga obat untuk, pokoknya untuk mengobatin sakitnya supaya kempes. Selama 7 hari nanti, kalau tidak ada perubahan, maka baru akan diambil tindakan. Waktu itu seperti itu, anjurannya dokter. Oke, udah aku minum obatnya, sekitar Kamil, Jumat, Sabtu, 3 hari. 3 hari, aku nggak rasa ada perubahan. Malah, kok makin sakit. Langsung aku masuk ke IGD hari itu juga. Waktu itu hari Minggu, sorenya aku dilakukan tindakan dengan bius total. Jam 4 aku masuk ruang operasi. Jam 6 aku baru bangun, terus aku lihat, wah udah jam 6 berarti aku 2 jam operasinya itu berlangsung. Karena penyebab Kista itu, kata dokter, itu karena hormon yang tidak seimbang. Memang kejadiannya kemarin itu ketika aku menghadapi PMS, pre-menstruate syndrome. Jadi memang masa-masa mendekati menstruasi itu, seorang perempuan kan hormonnya lagi acakadul. Ya, emosinya juga acakadul. Ditambah lagi aku padat jadwal. Ditambah lagi, kata dokter, ada stresnya juga. Operasi pengangkatan Kista di tubuh Ratna memang dikatakan cukup cepat. Pasalnya, ia melewati perawatan pas ke operasi hanya 2 hari saja, dengan kondisi yang cukup baik. Dan rasa sakit yang dirasakannya selama ini pun hilang begitu saja. Alhamdulillah, begitu sudah diangkat Kistanya, rasa sakit yang nyut-nyutan itu udah hilang. Bahwa biasanya kalau duduk, aduh, duduk aja mesti pelan-pelan, udah gitu. Duduknya satu paha, gitu. Karena satunya udah nggak mungkin dipakai duduk, karena sakit banget. Begitu udah diangkat, masih ada sih nyeri. Tapi nyerinya bukan karena Kistanya, melainkan karena Jaitanya. Karena kan posisinya memang di dekat kewanitaan. Jadi rasanya kayak orang habis melahirkan aja. Begitu selesai diangkat, selesai operasi, memang dokter menganjurkan untuk bed rest. Jadi selama di rumah sakit itu, aku bener-bener jadi bayi tua. Nggak bisa turun dari tempat tidur, masih pakai pampers, pampers dewasa gitu. Tapi ya sudah, emang harus dilakukan itu. Karena kalau nggak, aku nggak menanggung risikonya sobek lagi kayak gitu. Dalam menjalani operasi Kistanya kali ini, Ratna sadar betul adanya support dan doa dari kedua putra-putrinya menjadi salah satu penyemangat Ratna dapat pulih dengan cepat. Sampai jumpa di video selanjutnya.